Intro Entah berapa lama lo terlelap Sampai tiba-tiba Adit Dit bangun Dit Adit Sekarang udah jam berapa Jam setengah empat What Sampai subuh dong Kenapa Hah serius Aduh duduk Kepala gua Emang kenapa sih Flagnya jam lima Adit Wadah Wah gabis ini Sekarang jam setengah empat dong Hah Serius kamu Ya emang muka aku keliatan bercanda sekarang Ayo ayo kita pulang Aku harus segera ke bandara Mana koper aku masih di rumah lagi Eh oke oke Lo dan Rini langsung bergegas pergi dari tempat itu Oke Setelah menempuh perjalanan dari gedung tadi menuju rumah Blak Rini langsung membuka pintu mobil Eh buset santai dong Kamu tunggu disini Jangan kemana-mana Lalu ia berlari masuk ke dalam rumah Astaga bisa gak sadar begini ternyata udah pagi Gua gak bakalan dimarahin bunda kan ya nanti pas pulang Gak lama kemudian Rini pun kembali Sambil berlari tak santai Ia menarik kopernya menuju mobil Ya ampun Rini pelan-pelan dong Aduh buruan dong mah Nanti aku bisa ketinggalan pesawat nih Ya sabar dong sayang Siapa suruh kamu baru pulang sekarang Dari tadi mama teleponnya juga malah gak diangkat-angkat Sampai mama akhirnya ketiduran Gak kedengeran juga kalau di telepon tante Kita gak mengurangi quality time tante Tenang dulu Aduh tante Rini Tenang dulu Udah kayak mau ngejar apaan aja Enggak Bisa Waduh Sekali dua dong Gak bisa gitu Rini dan nyokapnya jawab dengan bersamaan Waduh Akunya juga ikutan panik tau Pasti bisa nanti malah ada ketinggalan Aduh Apa ya Nanti malah ada yang ketinggalan udah bilang aja Nanti malah ada yang ketinggalan Jadi bulak-balik lagi Padahal sekarang aja udah mepet banget kan waktunya Hah maafin tante Harusnya tadi tante siap-siap dulu Kayaknya tante gak usah ikut deh Kamu aja ditemenin Rini Pastiin sampai di boarding pass Oke Eh mama Kok gitu sih Masa gak ikut Gak ikut nemenin aku Maaf Rin Mama juga salah Harusnya tadi siap-siap Kalau nunggu mama lagi nanti malah kamu Malah Malah kamu tambah telat Udah gak apa-apa Kamu aja Gih berdua sama Adit Nanti kamu kabarin aja Kalau udah mau boarding ya Hati-hati di jalan ya nak Gak mau tau Mama harus ikut pokoknya Aduh Rin Tante Tante udahlah gak usah prepare Udah tante sama Rini aja mereka Udah yuk sama aku aja Oke Kita inisiatif dari gua Kita langsung bilang aja Udah sama aku aja Rin Udah yuk sama aku aja Gak mau Gak mau Mama harus tetep ikut Adit Kamu bisa video callan sama mama Kamu nanti di bandara Kamu gak mau terlambat kan Ah iya video call Kamu bisa video call mama nanti pada saat Hah Rini tiba-tiba meluk nyokapnya Oh man Rini Dan begitu sebaliknya nyokapnya pun meluk Rini balik Oh man Jaga diri Jaga diri baik-baik ya nak Pelan-pelan belajar jadi anak yang mandiri Mama tau Rini pasti bisa Karena Rini anak yang baik Wah mama Jangan ngomong gitu dong Aku kan jadi makin sedih Wah mewek dong si Rini Ya ampun putri kecil mama I love you Rin I love you too ma I love you so much You're the best thing I ever had in this life Yep The best Dimana-mana mama itu adalah orang yang paling the best Di dalam hidup kita Pelukan itu semakin erat Momen itu pun berlangsung sama beberapa saat Sampai diantara mereka mulai merenggangkan pelukan Udah kisana berangkat Nanti makin kesiangan loh Iya ma Mama juga jaga diri ya di rumah Iya sayang Tante Adit pamit anterin Rini Tante Rini ya jangan diajak ngobrol terus dong Adit gak perlu dijuga nih Eh ngapain dit Udah Tante Adit pamit anterin Rini ya Tante Adit pamit anterin Rini ya Iya dit Tolong ya Tante betul-betul Adit ayo Penerbangannya sebentar lagi Eh oke oke Rini yang nampak terburu-buru itu langsung menarik tangan lo Lo berdua pun segera masuk ke dalam mobil Dan langsung berangkat menuju bandara Oke Dan sekarang kita akan anterin Rini ke bandara Dan sekarang kita ada di mobil Sesampainya di bandara Mobil lo mulai berjalan merambat Akibat banyaknya mobil di terminal keberangkatan Aduh buruan dong dit Nanti aku bisa ketinggalan pesawat nih Sabar dong Itu kan di depan macet Rini Ya harusnya kamu cari solusi dong dit Kamu gimana sih Kayak gak pernah naik pesawat aja deh Emang kagak pernah Buset Agak cekit-cekit juga dengernya ya Yaudah kamu turun duluan aja Ya gimana aku harus terbang Sabar bentar lagi nyampe kok Sabar Sabar bentar lagi nyampe kok Itu tunggu empat mobil lagi rada majuan ke depan Nanti aku tinggal Berat Tiba-tiba Rini keluar dari mobil Eh Rini Rini terus berjalan ke depan meninggalkan mobil Wah gila nih cewek Turun dari mobil Keluar dari barisan mobil Teriak tanggir ini Kita keluar dari barisan mobil Ah Mau gak mau ini mah Lo pun mulai mencet klekson Dan beri send ke kiri Agar mobil di belakang lo mau mundur sejenak Tin-tin Woy Udah gila apa lo Suara cowok Main mundur sembarangan Aduh tuh kan Bodoh ah Gue gak punya pilihan lain Lo pun terus memaksa Agar mobil di belakang lo segera mundur Dan setelah beberapa kali klekson Akhirnya mobil di belakang lo mundur Lo pun langsung tancap gas Keluar dari antrian panjang mobil Disana untuk menghampiri Rini Lalu setelah berjalan sedikit Nampak dari kejauhan Rini masih berjalan ke depan Itu dia Klekson Panggil Rini Hadang Kita panggil Lo kemudian menurunkan kaca mobil sedikit Rini Mau ngapain Masuk Hah Aku mau komplain ke mobil yang paling depan Ngapain Aduh Hah Komplain Ya iya Pasti gara-gara dia kan Kita semua kena macet gini Ini pasti karena mobilnya Minggir terlalu ke tengah Ganggu tau Yakin kamu Ghi coba kalo gitu Kita udah gak ada waktu lagi Kalo nanti ditanggung keamanan Gimana Kita udah gak ada waktu lagi Rini Kita udah gak ada waktu lagi loh Kamu mau nambah masalah Buruan masuk Nanti malah makin kesiangan Ya tapi aku kesel dit Mereka tuh yang lama-lamain Bukan aku Tin-tin Minggir woy Orang mau lewat malah berhenti di tengah jalan Lo pikir ini jalan nenek moyang Lo apa Nah lo kan 3 seorang dong Bikin macet aja Lo pun segera keluar dari mobil Kemudian membuka pintu bagasi Udah kamu tunggu disitu Aku mau cari tempat parkir deket-deket sini Nih sekalian bawa koper kamu sendiri Bisa kan Bisa bisa Yaudah disana Nanti kalo udah gak keburu Kamu langsung naik pesawat aja Gak usah nunggunung Woy Buruan Rini pun mengangguk cepat Lalu berlari menggeret kopernya Masuk ke dalam area keberangkatan Sedangkan lo kembali masuk ke dalam mobil Untuk mencari parkiran terdekat Sampai gak jauh dari tempat tadi Lo nemuin suatu tempat parkir kosong Nah disitu tuh Namun saat hendak memarketkan mobil lo Ketempat parkir tersebut Maaf permisi pak Satpam dong Seorang Satpam tiba-tiba mengetuk kaca mobil lo Lo pun segera membukanya Maaf Anda gak bisa parkir disini Lah Kenapa mas Ini tempat parkir khusus Dan sudah dipesan sebelumnya Satpam itu menunjukkan tanda Bahwa lahan parkir itu adalah Valet parking Halah Ada aja dah Sebentar doang kok mas Saya doang mas yang parkir disini Saya bayar deh mas Aduh Apa ya Gue coba bilang Saya bayar deh Saya bayar deh mas Tolong ya Penting banget ini soalnya Saya buru-buru mau nganterin pacar saya Aduh maaf mas Gak bisa Tempat parkir ini Udah dibuking terlebih dahulu Nanti kalau saya berikan ke mas Saya yang kena marah sama atasan saya Aduh beneran gak bisa nih mas Iya mas Kalau mau Mas ya parkir di sebelah sana aja Emang agak jauh Soalnya emang lagi ramai Jadi parkiran penuh Aduh Mana keburu sih Mana keburu Tolong cari parkiran lain ya mas Satpam tersebut pun menaruh kerucut Penghalang jalan di depan area Masuk valet parking Pindah tempat Kabur Kelabui Satpam Waduh Kita coba kelabuin aja Satpam ya Ya udah deh kalau gitu Terima kasih banyak mas Mobil pun lo mundur sejenak Melihat lo yang gak pindah Satpam itu pun berjalan pergi Pindah kerucut Tabrak kerucut Tabrak Satpam Jangan cari masalah Kita pindah kerucut Lo peran membuka pintu Lalu berjalan berdekati kerucut itu Semoga gak ketahuan Kemudian perlahan memindahkan kerucut tersebut dari sana Hah satu langkah lagi Begitu berhasil memindahkan kerucut Lo langsung masuk mobil dan tancap gas untuk memarkirkan mobil Eh mas Sial ketahuan dong Berang Lo langsung membuka pintu mobil Bentar doang mas Penting Penting Tanpa mempedulikan Satpam itu lagi Lo langsung menutup pintu Dan segera Melari Mengampiri Rini di area keberangkatan Waduh geregetan dong Sumpah geregetan gue di bagian sini Yah Lagi rame-rame nya dong Oke Sampai di dalam terminal keberangkatan Lo melihat Rini berdiri agak jauh di depan counter check in Lah gue kira udah duluan Lo pun langsung mengampiri Rini Rini Kamu kok masih disini Hah Aku nungguin kamu dari tadi Ini aku udah check in Ayo buruan kita ke boarding gate Lah emang bisa emang boleh gitu Rini langsung mengganteng tangan lo menuju ke area Ke arah boarding gate Eh Lo berdua pun akhirnya berlari menuju ke area boarding gate Kamu ngapain malah nungguin aku Tadi kan aku bilang duluan aja Kalo gak aku buruk Ya gak mau Aku pengen masuknya bareng-bareng sama kamu Yah Yaelah kayak anak kecil aja deh kamu Nanti kalo aku tinggal pesawat gimana Ujung-ujungnya juga tetep pisah Ya ujung-ujungnya bakal tetep pisah gitu Lah ujung-ujungnya juga tetep pisah Rin Hah Ya emang kamu kita pisah Emang kamu mau kita pisah gitu aja Rini terus berlari menarik lo menuju ruangan tersebut Aduh Rin pelan-pelan dong Aduh Dit Bentar lagi pesawatnya mau take off ini Mana bisa pelan-pelan Ayo buruan Aduh gila Gue sampe diseret-seret gini dong Aduh apa ya Kalo buru-buru nanti ada yang jatuh loh Takutnya nyenggel orang lain Kaki sama tangan aku sakit nih Oke bilang aja kalo buru-buru nanti ada yang jatuh Kalo buru-buru nanti ada yang jatuh loh Maksudnya siapa yang jatuh Aku Kamu nyumpahin aku jatuh Bukan begitu Rin Maksud Kok kamu tega sih Aku lagi buru-buru gini malah disumpahin jatuh Salah pilih dong si Egi nih Rin ini salah paham Lo gak ditarik-tarik lagi tapi dimaki-maki Makasih loh Oke Jadi jawabannya bukan kalo buru-buru nanti ada yang jatuh loh Oke Kita coba bilang takutnya nanti nyenggel orang lain Takutnya nyenggel orang lain Rin Gak mungkin Kamu kira aku anak kecil apa Kalo jalan gak bener Udahlah ikutin aku aja Kalo gak lagi buru-buru aku juga gak bakal begini Namun yang lo katakan benar Kadangkala Rin ini nampak memaksa menerobos jalan Sampai orang lain terlihat risih dengan keberadaan lo berdua Rin pelan-pelan Ini sampe diliatin orang gini Ah peduli amat Kalo gitu kamu pulang aja deh mending Bilang aja kamu capek kan Ngikutin aku terus dari tadi Lah gak gitu Astaga Aku pulang dari tadi kita diliatin orang-orang Kaki kamu pasti sakit deh abis ini Dari tadi kita tuh diliatin orang-orang Rin Dari tadi kita diliatin orang-orang Ya biarin aja sih Pilih mana Diliatin atau aku ketinggalan pesawat Kan pilihan lagi dah ini dah Omongan Rin ini ada beneran juga Akhirnya lo pun pasrah untuk mengikuti dia Oke Oke Ini kalo udah pengecekan paspor Biasanya kalo udah masuk Si Adit gak bisa ikut ya harusnya ya Sampai akhirnya lo berdua tiba di depan gerbang imigrasi Nah iya Imigrasi Dan disitu tampak ada seorang satpam yang berjaga sebelum masuk ke area imigrasi Maaf mas dan mbak Boleh saya cek boarding passnya Eh Aduh gimana nih Anu saya cuma mau ngantren aja dia kesini aja pak Loh kalo begitu tidak bisa mas Untuk melewati gate ini mas harus sediakan paspor dan boarding pass Nah itu bener Ya pak Tolong dong pak dibantu Wah maaf Gak bisa mbak Sudah ketentuannya seperti ini Jadi silahkan yang membawa paspor dan boarding pass Bisa masuk dan menuju kesana untuk dicek petugas imigrasi Ya Adit Gimana dong Hmm kayaknya emang udah harus sampai disini Ya mau gimana lagi Rin Udah gak apa-apa ya Kita pisah disini aja Kamu jaga diri baik-baik ya Rin Ayo Rin cepetan Nanti kamu malah makin telat Ya udah Aku pergi ya Adit Dah Dah Sambil berjalan mundur Rini berbalik sambil melambaikan tangannya ragu ke arah lo Oke Lo pun tersenyum Seolah mengizinkannya untuk pergi Ya Sampil akhirnya Rini benar-benar berjalan meninggalkan lo menuju ke petugas imigrasi Hah Gak apa-apa Dit Kalau ada kesempatan bisa ketemu lagi Lo pun mutusin untuk meninggalkan tempat itu Tapi saat lo mau melangkah Tiba-tiba lo berhenti Lo berbalik melihat Rini yang makin jauh berjalan setelah melewati gate imigrasi Rasa bimbang perlahan menyelemuti Tetap pulang Teriak panggil Rini Kejar Waduh Apa kita coba kejar ya Tapi sebenarnya udah gak boleh masuk guys Kalau udah imigrasi Yaudah kita coba kejar ya Enggak Enggak Masa iya gue cuma sampai disini Entah apa yang merasuki lo Judul lagu Lagi momen romantis gi Jangan bercanda dulu gi Lo nekat berlari masuk Walaupun harus menerobos satpam tadi Waduh Ini jangan dicontoh sih Beneran Eh Woi Mau kemana kamu Gak peduli dengan teriakan satpam tersebut Lo terus berlari menuju gate otomatis Dimana petugas imigrasi disana Mati Gimana ngelewati gerbangan nih Lompatin negos sama petugas imigrasi terobos Kita coba lompatin Ah Gue loncatin aja deh Lo pun kemudian berlari kencang ke arah gerbang itu Petugas Lo pun kemudian langsung meloncati gerbang otomatis Itu layaknya seorang atlet lompat gawang Siap Ya Srep Sayang kaki belakang lo tersangkut Dan mengakibatkan lo terjatuh tersungkur Aduh sakit dong Buk Aduh Sial Hah Oh ini belum jauh dong Hei Satpam yang mengejar lo tadi pun berlari mendekat Lo pun kemudian langsung bangun Dan langsung menarik tangan Rini yang melihat lo heran Adit Kamu Buruan lari Hei Jangan lari Lo dan Rini terus berlari Tapi satpam itu masih mengejar Dan semakin lama semakin mendekat Oke Greget si Adit Sumpah Greget banget Aduh gimana dong Itu satpamnya makin deket Hei Berhenti Hei Sampai kalian akhirnya harus ke atas menuju gate terakhir pengecekan Anjir Anjir Ini lewat mana nih gue Lo memikirkan gimana caranya bisa ke atas tanpa ketangkep sama satpam yang lagi ngejar-ngejar lo Naik eskalator lewat tangga darurat naik lift Kita pilih naik eskalator Ayo Rini lewat sini Lo menarik tangan Rini untuk berbelok menuju eskalator Dit Kita pasti ketangkep kalau lewat eskalator Gak ada jalan lain Rini Kalian berlari terus menuju eskalator Tapi satpam itu belum menyerah Dia terus mengejar Hei berhenti kalian Aduh gak nyerah-nyerah sih Baru hendak naik eskalator Tapi satpam itu kini sudah tepat berada di belakang kalian Ya Dit Ketangkep nih kita Aduh sial Kena kalian Satpam itu melompat hendak menerjang kalian berdua Lari lebih kencang Pukul wajah satpam itu Jongkok Jangan main pukul Lari lebih kencang gak mungkin Kita coba jongkok Jongkok Rini Lo memegang kepala Rini Lalu menekannya agar dia berjongkok Lo Buah Satpam itu terbang tepat di atas kalian Lalu dia mendarat di lantai Dan menabrak tempat sampah Waduh Udah kayak film action ini mah Ayo kabur lagi Rini Eh Melihat saat paman tersungkur Lo langsung menarik lengan Rini untuk berlari menaiki eskalator Nah Ini dimana udah di bagian terminal lah Setelah terus berlari Lo berdua akhirnya sampai di depan ruangan boarding Dimana sudah ada dua petugas boarding yang melakukan final check terhadap boarding pass yang dipegang oleh penumpang Aduh dit Gimana ini Sial Ajak lari lewati bareng bareng Suruh Rini regis duluan lewat jalan lain Kita suruh si Rini regis duluan Kamu jalan duluan Buruan Nanti aku nyusul Rini pun menganggu lalu menuju gate tersebut Setelah berhasil menunjukkan boarding pass Dan melewati gate terakhir tersebut Ayo adit Buruan Rini memberi tanda untuk lo menerobos petugas tersebut Hei Aduh Sayang saat paman tadi mengejar lo kini sudah kembali ada di belakang lo Ya Ayo adit Lo pun langsung berlari sekuat tenaga melewati dua petugas boarding tersebut Petugas satu Petugas dua Hei mau kemana kamu Ayo Rini Lo berdua pun berlari ke arah keluar pintu untuk menuruni tangga menuju ke arah pesawat Setelah berhasil melewati pintu Ganjel pintunya terus lari ngerosok di pegangan tangga biar cepat Ganjel pintunya Tunggu bentarin Apalagi dit kita gak punya waktu Nanti kita ketangkep Justru aku mau bikin kita gak ketangkep Lo melihat kedua gagang pintu itu bisa diganjel menggunakan sesuatu Saat memperhatikan sekitar Lo melihat tidak ada apa-apa yang bisa dijadikan pengganjal Ah bodo amat lah Lo langsung melepas ikat pinggang yang lo pakai Lalu mengikat kedua gagang pintu itu Terdas Terdas banget Iya juga bisa juga bener Apalagi kalau gesper lo tuh model Model yang ditarik terus cepit gitu Iya bisa 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 Oke beres Ayo sekarang kita ke Bruk 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 Woy buka woy Buka woy buka Ayo kaburin Ikat pinggang kawe gak bakal bertahan lama Aduh Jangan bahas itu dulu Kalian berhasil melewati pintu pengecekan terakhir Lo dan Rini pun langsung berlari menuruti Menuruni tangga Menuju ke pesawat Oke Ya dan sekarang ini udah di pesawat dong Akhirnya sampai juga Masih keburu kan Masih kok Itu penumpang lain lagi pada masuk Masih ada waktu Ya itu Tau gitu kenapa kita buru-buru tadi Yaudah disana biar gak mepet Masih mau kangen-kangenan gak nih Oke Jadi ini berhubung momen terakhir Adit dan Rini Gue coba bilang Masih mau kangen-kangenan gak Masih mau kangen-kangenan gak nih Kan tadi udah waktu di rooftop Nanti malah sedih lagi Kalo kangen-kangenan lagi Oh Eh Makin susah aku nanti Hehehe Eh Yakin nanti nyesel loh Yaudah disana berangkat Padahal ini momen yang terakhir kalinya Yaudah disana berangkat Oke Yaudah disana Berangkat Oke Kalo gitu aku berangkat ya Iya Hati-hati di jalan ya Oke so Kita bakal kehilangan Rini guys Karena Rini akan pergi ke Amerika Iya Kamu juga hati-hati di jalan Pulang nanti jangan ngebut loh ya Eh iya tenang Tenang Kamu jaga diri baik-baik Oke Dah Dah Oke Rini pun melambaikan tangannya Ke arah lo seiring langkahnya Mulai menjauh Lo pun beranjak dari tempat itu Mulai membalikan tubuh Dan berjalan pergi Namun kemudian Namun kemudian Ada perasaan yang mengganjal Rasanya saat lo beranjak Pergi dari situ Kenapa Sekarang malah berasa ada yang kurang ya Mikir apa sih Oh my god Waduh ada lagu ini lagi Gak tau gue lagunya kopi rak Bodo amat dah Rini memeluk lo dari belakang Thank you Thank you Thank you Thank you so much Did I'm so grateful Having you by my son Aku sangat bahagia Memiliki kamu di sisiku Rini mengeratkan pelukannya pada lo Lo membalas dengan Memegang tangannya Kamu gak bakal ngelupain aku kan Dit Gak akan Rin Aku bakal kangen banget sama kamu Permisi Permisi mbak Mas Pesawatnya sebentar lagi Akan lepas randas Mohon kerjasamanya ya Tanpa lo sadari Para pramugari Serta penumpang pesawat Tengah memperhatikan lo berdua Dari atas pesawat Oh man Sampai diliatin dong Sama petugas pesawatnya Aduh Jadi diliatin Pelukan Rini pun merenggang Dan lo pun berbalik Untuk menghadap Rini Gih Sana berangkat Iya Semoga sampai tujuan dengan selamat Dah Rini kemudian berjalan menjauh dari lo Menaiki tangga pesawat Sesampai di ujung anak tangga Rini nampak tersenyum Dan melambai ke arah lo Bye Adit Dah Rin Lo pun membalas Lembayan tangannya Sampai akhirnya Rini Benar-benar masuk ke dalam pesawat Akhirnya berangkat juga Semoga apa yang kamu harapkan Bisa tercapai ya Rin Lo pun melangkah mundur Seiring merasa Bahwa pesawat sebentar lagi Akan lepas landas Namun begitu hendak Begitu hendak berbalik Tiba-tiba lengan lo Dicengkram erat oleh petugas Dan sampan yang tadi Yah Karena gue udah ngelakuin hal nekat sih Lo pun dibawa ke ruang keamanan Untuk dimintai keterangan Namun itu semua Gak berarti apa-apa Karena lo setidaknya Bisa merasa puas Sudah melakukan apa yang terbaik Untuk Rini Goodbye Rini Gue sedih Kamu dan Rini berpisah Oke guys So ini adalah Episode Last Date Part kedua Dari game Kode keras Buat cowok dari cewek Season kedua Dan benar Adit dan Rini Akhirnya berpisah Karena Rini harus ke Amerika Jadi untuk kedepannya lagi Gue gak akan bisa lagi Ngeliat Rini Tapi kita juga gak tau Apakah dari sang developernya Mau mengembalikan Rini Di episode mana gitu Tapi kemungkinannya sih Masih gak tau gue ya Apakah Rini bakal kembali Atau enggak Kita liat aja Berarti Adit sekarang Sisa bisa mendekati Lala, Caca Sama Tania Oke jadi nanti Kalau kita main lagi Kita cek dulu ya Sumpah momen terakhirnya So sweet banget Sedih gue Gue nangis bener Jangan nangis Nangis batal puasa Gue ntar Jadi kedepannya Gue gak akan Ngeliat Rini lagi guys Jadi berikutnya Nanti akan ada episode Ya masih ada Dan gue perlu 15 coin Untuk buka episode ini ya Judulnya adalah Curiosity Hal yang agak mencurigakan Gak jarang membuat lo Menjadi kepo Apalagi kalau berhubungan Sama cewek yang ada Di sekitar lo Apakah keingin tahuan lo Kali ini berbuah baik Atau malah sebaliknya Jadi kalau kita liat Di sampul ini ada Adit, Lala, Tania, Sama Aldo Gue juga gak tau Kedepannya nanti bagaimana Kisah cinta Adit Apakah dia balikan nama Lala Atau jadi nama Caca Atau bisa jamaah Tania Kita aja kedepannya Nanti dari game kode keras Buat cowok dari cewek ya Oke jadi mungkin Itu aja Untuk episode kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah menemani gue Di Gak mau beri time kali ini Gue masih Serius Gue gak nyangka ceritanya Semagus ini game kode keras Setelah udah lama gue tinggalin Mohon maaf juga Buat kalian yang udah request Baru sekarang bisa gue turutin ya Udah Itu aja Thank you for watching Buat kalian Dan semoga kalian terhibur Dan semoga kalian suka Di game kode keras ini Jangan lupa Kasih like nya Dan kalian subscribe channel gue Serta nyalakan juga loncengnya Untuk dapetin info terbaru Seputar video Yang gak apalah seru Dibandingkan dengan video Sebelumnya oke Dan akhir kata Itu aja guys Apapun yang terjadi Terus saya berkarya Untuk mencapai impianmu Oke sampai disini aja Ciao See you again Di next episode video Dan di ngabuburitime Yang berikutnya Oke Ciao Bye bye So Terakhir kali gue ucapin Goodbye Buat Rini Ya Semoga nanti suatu saat Ketemu lagi Oke lah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax